Intro Sobat Koba Rizky selalu kembali buat kalian Sehat, bahagia, harus Selalu memberikan solusi Koba Dan pada kali ini Rizky sudah mengajak Narasumber Untuk kita gali Informasi mengenai apa nih Yaitu seputar Dunia bisnis atau sebuah usaha Menjadi seorang Entrepreneur selepas Bekerja atau selepas beraktifitas Dari Jepang Kiat-kiatnya apa saja Dengan saudara siapa Kita kenalan langsung saja dengan saudara Oki Kik, apa kabar Kik? Alhamdulillah Sehat Sehat ya Kik Di tengah kita sudah bergabung Yaitu saudara Oki, langsung aja biar Oki aja Sendiri yang kenalin sendiri-sendiri ya Kik Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Oki Mohd Oki Alapriyansah Panggilannya sering Okiyo Okiyo Okiyo, bukan Pinoki tapi ya Bukan Okiyo Yang tadi sudah Rizky sampaikan kepada Sobat Kobani Ngobrol-ngobrol santai kita pada kali ini adalah Temanya adalah untuk Apa namanya Memberikan Saling berbagi Edukasi Informasi Khususnya Entrepreneur Atau wira usaha Wira usahawan Selepas bekerja di Jepang Nah Kebetulan Insya Allah Oki ini juga adalah seorang entrepreneur Yang memang juga sekaligus Ex-Japan ya Kik ya Ya Oke Nah Kik Dari dulu Sampai 2015 Bener ya Oke Programnya sorry Kalau boleh tahu ini program dulu apa Aku itu Ikut IM Japan IM Japan Anak IM Japan Oke Seleksi Jawa Barat Seleksi Jawa Barat ya Oke Baik Kik Ketika berangkat ke Jepang Pasti dong Punya bimbi nih Iya Kenapa gak kerja di Indonesia aja Kayak gitu ya Tapi mau berangkat ke Jepang Itu yang pertama tuh Kik Iya Motivasi awal sih Lihat kondisi juga ya Waktu itu di rumah Kan Lulusan SMK aja Baik Terus Pernah 2 bulan kerja di Jakarta Pusat Semua 2 bulan aja Habis itu aku Cari kerja informasi ke wali kota Wali kota Jakarta Wali kota Depok Oh wali kota Depok Sorry Dulu bikin kartu kuning disana Seingat saya tuh Kemudian disana ditawarin Baik Ada Anggaran Depok Yang Orang Depoknya tuh gak ada gitu Oke Aku tanyain Ternyata di UPI Itu selama 2 minggu Belajar bahasa Jepang Oke Jadi artinya emang Secara ketidaksengajaan tersebut Yang mau Oke Bisa berangkat ke Jepang Kayak gitu ya Oke Baik Nah kemudian Itu Kenapa juga Mau berangkat ke Jepang Dan memilih Ke Jepang itu Kik Itu dia Buat Batu loncatan Aku kan Emang dari dulu tuh Pengen usaha ya Sambil SMK itu Saya emang udah mulai-mulai jual pulsa Oke Tapi pengen punya Modal sendiri Modal sendiri Ya mandiri lah Akhirnya Lulusan SMK kan Paling untuk Apa sih Kalau kerja gitu kan Temen-temen Jadi oke Mutusin Buat batu loncatan Selama setahun Aku nganggur Fokus Untuk belajar bahasa Jepang Semuanya Ya Alhamdulillah Loparing Satu tahun Itu aku bisa berangkat Dengan lancar Alhamdulillah Ke Jepang Kemudian Niki Banyak sekali temen-temen Yang memang beraktifitas ke Jepang Sebagai pemagang Kayak gitu ya Terus kemudian Kalau ditanya rata-rata nih ya Temen-temen yang rata ke Jepang Kenapa sih mau nganggur ke Jepang Cuan UUD Ujung-ujungnya duit ya Karena Emang di Indonesia gak ada Di Indonesia ada Cuman lebih banyak di Jepang Kayak gitu ya Oke Namun Gak sedikit pula Ketika balik dari Jepang Cuan atau uang tersebut Gak kelihatan Alias memuai Bener gak sih Ki? Gak sedikit loh temen-temen Yang kayak gitu Ki Bener gak Ki? Bener banget Bener banget Aku juga punya temen banyak Nah Artinya Yang Rizky ingin Berbagi kepada temen-temen Khusususnya Memang mau beraktifitas Sebagai tenaga Pemagang Atau sebagai tenaga Apa Pemaga Apa Pekerja Di Jepang dengan Tokute Gino Iya Pengen sharing nih Antai Artinya Dari Ilmu-ilmu Oke Atau pengalaman Oke Sehingga Dari berangkat Kemudian Bekerja di Jepang Sampai balik ke Indonesia Bisa membuka usaha Yang Yang boleh dibilang cukup berhasil Kayak gitu Nah itu dia Nah jadi Sebenernya nih Goal apa sih Yang Oki miliki Sebelum berangkat ke Jepang Sebelum ke Jepang Bener-bener Tujuannya itu harus ada Dan apa ya Kekaku Kalau bahasa Jepangnya itu Perencanaan Perencanaan Bener-bener Terencana gitu Jadi Oki tulis Ada tiga poin sih Yang pertama kan Tadi dari orang tua Minta Ibadah Ke Mekah Amin Satu Kebunan nomor dua Itu bener-bener Oki catet Dan Oki tempel Di Lemari Lemari di Jepang sana Sama di Atas tempat tidur Jadi Setiap hari itu Biar ingat gitu Oke Soalnya kan Bisa lemah juga kita Kadang-kadang Keinginan Bisa lupa kan Punya mimpi Cuma kadang-kadang Terlupa di tengah jalan Gitu Makanya ditempel Ditulis Kemudian ditempel Sehingga Ketika Apa yang kita inginkan Selalu terlihat Dan terngiang Seperti itu Betul-betul Yang pertama Ingin memperangkatkan Haji orang tua Dan kemudian Tadi apa Punya Modal usaha mandiri Kemudian yang ketiga itu Aku Bener-bener Pengen nikah muda Di usia 23 tahun Aslinya Pengen nikah muda Aslinya Pengen beribadah Menyempurnakan Ibadah Oke Amin Dan kemudian Semuanya sudah tercapai Alhamdulillah Alhamdulillah Di titik yang sekarang ini Di tahun 2021 ini Dan Oki Sudah mempunyai keluarga Dan kemudian juga Sudah mempunyai keturunan Kemudian juga Sudah punya usaha Kemudian juga Alhamdulillah Sudah memberangkatkan Umroh Kedua orang tua Bener ya Ki ya? Satu sih Soalnya yang pertama Orang tua saya yang Bapak Itu sudah meninggal Sejak aku SD Oh iya Sudah lama banget Siap Ki Alhamdulillah nih Pencapaian-pencapaian Yang memang Memang Harus Dikuatkan Jaga semangat Seperti itu Nah Kemudian yang berikutnya Tiki Apa yang Oki lakukan Untuk mencapai Goal tersebut Selain tadi udah nulis Kemudian nempel Apalagi tuh Ki Bener-bener Ditotuan niatnya itu Pertama Aku tuh ingin mencapai Jadi Seorang entrepreneur di Indonesia Yaitu Manage keuangan Manage keuangan Keuangan tulis ya Manage keuangan Itu dapat ilmu dari mana ya Ikut rajin aja Ikut Seminar Dulu waktu di Jepang Aku sampai Seminarnya Putra Siregar Yang juara dengan iPhone Oke oke Ikutin terus itu Emang Beliau kebetulan Dari bawah juga kan Merintis dari bawah gitu ya Dan itu Mengikuti seminar tersebut Secara offline Atau memang online dulu? Online Online ya Oke Siap Jadi memang juga punya usaha Selain juga Tadi KKQ Merencanakan Tapi juga ada action Sesuatu hal Yang kita harus pelajari Kayak gitu ya Kalau mau bisnis Ya belajar bisnis Kayak gitu ya Dan kemudian Manage keuangan Itu yang penting juga Itu yang paling penting ya Karena harus mengatur model usaha tersebut ya Oke Berikutnya nih Skill apa saja Yang Oki pelajari Selain Kan Berangkat ke Jepang Mesti ada skill bahasa Jepang Nah Kemudian Ingin jadi seorang intervener Kayak gitu ya Apa lagi nih Skill apa lagi Yang Oki Perkaya Atau ingin dapati Pada saat itu Dari skill Pertama ya Apa ya Dari Emotional cushion sih Sering denger Nasehat-nasehat Oke Emotional Cuse Cusion Cusion IQ Oh oke IQ itu kan Intellectual Cusion Oke oke IQ Intellectual Cusion Emotional Cusion juga Emang harus benar-benar Dijaga Jadi fondasi manusia itu Yang pernah Oki pelajarin Ada Tiga sih IQ IQ SQ SQ Sama EQ SQ Oke IQ EQ EQ SQ Nah berikutnya Ki Hingga saat ini Ki Sudah merasa tercapai semua Belum goalnya Oki Em Salah satu sih Belum Ada salah satu Ini besar banget Aku tuh Makanya insya Allah nih Mau berangkat lagi Ke Jepang tuh Untuk Ibadah haji Sama istri saya Semoga Mudah-mudahan Cita-citanya Oki Untuk ibadah haji Bisa terwujud Dan bisa cepat berangkat Amin Insya Allah Ki Berikutnya nih Sebagai seorang yang bekerja ke Jepang lagi nih Kayak gitu ya Emang Nggak ada kegalauan Untuk meninggalin anak istri Biar bisa aman Sayangnya juga berangkat ke Jepang Dengan tenang Komunikasi Oke Komunikasi itu harus baik Sama semuanya Adik Semua sodara Oke Kalau kita bisa komunikasi yang baik Sama sodara Segala macam Itu Mereka akan Apa ya Bisa menjaga Gitu Bisa melindungi Gitu Saling Saling membantu Betul Jadi usaha-usaha saya dipegang sama adik-adik Ada kakak saya juga Gitu Jadi Usahanya Oki ini Ya Semuanya ini yang megang adalah Saudara Sanak-saudara Sebenarnya gitu sih Oke Alhamdulillah Apa Oki yang sekarang menjadi seorang entrepreneur Dan kemudian ada memiliki Berbagai bidang usaha Ya Nanti kita tanya Bidang usaha ini apa aja Dan kemudian Apa namanya Ini yang 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 Dipercayakan oleh Oki ini siapa saja Kayak gitu kan ya Tadi Oki sudah menjelaskan Bahwa Sanya Ada adik Ada Kakak Kakak juga Yang memegang Jadi artinya memang Bisa membuka pulang usaha Kepada Sanak Saudara Ya Ki ya Syukur-syukur Bisa juga Bisa membuka pulang usaha Bagi mungkin kalangan Apa Kerabat Famili Atau mungkin tetangga Kayak gitu Ya nanti mudah-mudahan Amin Kalau boleh tahu nih Ki Usaha apa aja sih Yang Oki sudah Jalankan Hingga saat ini Ini boleh sebut merk ya Boleh banget Boleh banget Jadi kebetulan Usaha yang udah lama banget sih Yang Oki pegang sendiri Siap Tapi yang jalanin itu Kakak saya Saya cuma invest Sama bantu Di bidang Ini aja sih Penjualan Penjualan Oke marketing Yang pertama itu Apospeak Apospeak Itu usianya wedding photograph Apospeak itu adalah label Labelnya Oki Apaan tuh Ki Apospeak Wedding photography Wedding photography Oke Jadi Selain itu Jual beli motor sih Jual beli motor second Oke Mantap Jual beli motor juga Wedding photography juga Berikutnya ada apa lagi nih Ki Nah Yang satu ini Emang bener-bener Oki pegang sendiri Siap Apaan tuh Ki Jadi tuh ketika pulang Dari Jepang tuh ngeliat Itu langsung Seperti speechless Wah ini kayaknya harus dikembangin Bagus Itu jual Aku Supplier es batu Supplier es batu Oke Jadi seorang distributor juga Jadi ya untuk Itu disupply kemana Ki Aku supply ke warung-warung Rumahan Terus yang jualan es Terus es kelapa Itu kan sekarang banyak banget ya Dimana-mana ada Terus sama Tai tea Tai tea juga Sampai jam 9 malam sih Online juga Online offline Online offline juga Selain itu ada lagi gak Ki Selain itu sih ada Cuman yang selain ini Kiputusan Oki cuman invest aja sih Bentuknya tuh Ke temen-temen Temen-temen Untuk apa tuh Ki Sekolah kemarin Jadi kayak sepatu bola Original Sepatu original Yang bekas Itu Majid Sport namanya Instagramnya Majid Sport Usahanya istri juga nih Ki Oh iya tuh Produk kecantikan Pelupan Produk kecantikan juga dipegang Mama Oki nih Saking banyak Saking banyaknya tuh Masya Allah Enggak sih belum Semuanya Oke Itu produk kecantikannya apa Ki? Itu produk kecantikannya Kedas Duty Kebetulan Istri tuh jadi reseller Depok Satu-satunya Alhamdulillah Jadi artinya memang Dari Wedding Fotografi Terus kemudian Jual beli motor Terus kemudian Es batu Supplier Apa Distributor es batu Terus kemudian Terima produk kecantikan Jual beli pulsa Oh iya Itu juga ada Ya Allah Banyak banget loh ini Udah liat loh Belum lagi Kalau gak salah Waktu bermain ke rumah Apa Berkunjung ke rumah Aiki Untuk Selatuh Rohim Itu Sempet ada Kulineran loh Ada risol Isi mayonnaise Kemudian Isinya tuh Magnus banget Dan kemudian ada Jus juga Ya Ki Sobat Koba Banyak banget Usaha yang sudah Dimiliki Oki Yang artinya Memang tadi Oki sudah menyampaikan Ya Ki Untuk bisa Berangkat ke Jepang Memang harus punya skill Yaitu bahasa Jepang Bahasa Jepang Namun pada saat Kita berangkat ke Jepang Harus kita juga Punya goal juga Yang artinya Pada saat Nanti kembali ke Indonesia Bukannya tangan hampa Yang kita bawa Artinya memang kita Alhamdulillah Kita harus menjemput Rejeki Dan kemudian Rejeki itu Kita harus bisa Kelola dengan baik Khususnya adalah Untuk memberikan Yang terbaik Kepada keluarga Sebelum riski tutup Kita tanya Oki Pesan untuk teman-teman Sobat Koba Sekilas Tapi padat Menjadi seorang Pemagang Menjadi seorang Interpreter Berhasil Menjaganya seperti apa Ringkas Sekilas padat Langsung aja teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Bermanfaat Amin Insya Allah Dari pengalaman Oki sih Tadi dari Komunikasi ya Bahasa Jepang itu Benar-benar Penting banget Secara gak langsung tuh Oki di Jepang itu Benar-benar Ngebaca situasi Kerja di sana Itu kan Alhamdulillah kan Dekat sama bosnya langsung Kalau kita gak bisa Bahasa Jepang Itu Melatih Komunikasi Apa yang dia inginkan Kan dia udah sukses ya Baik Ke Jepang itu bukan cuman Untuk cari modal aja Baik Nah ilmu orang Jepang itu Pola pikirnya Cepat adaptasi Ya Supaya bisa Cepat adaptasi itu Dari komunikasi Bahasa Memahami itu semua Gimana caranya bos saya itu Ngendaliin saya Waktu itu Gimana Itu saya catat Saya video Saya rekam juga Omongannya dia Mana tak Ngomel-ngomelin pun Saya rekam Emang itu ilmu gitu Jadi emang bener Komunikasi Komunikasi Membangun relasi Betul Horenso Hokoku Rengraku Sodang Mantep banget Kita pelajarin Kalau pikirnya Bos sih Kalau kita belajar tekniknya Selamanya kita akan jadi teknik sih Kalau pengen jadi Entrepreneur ya Belajar dari bosnya langsung Caranya dia Jadi artinya Kalau kita ingin mempelajar Mempelajar satu hal Itu kita harus datang Kesumbernya Betul Terima kasih atas Informasi Dan kemudian berbaginya Semoga Teman-teman Atas sobat-sobat Dimanapun Di belahan bumi Indonesia Dimanapun Bisa teredukasi Dari apa yang kita obrolin Ya Sekali lagi Adikita Gozaimashita Sukses selalu Untuk Apa Semua segala usahanya Dan semoga kita bisa jalanin Selamat rohim Dengan baik Kedepannya Kayak gitu ya Amin Sobat-sobat itulah Pembicaraan Bincang-bincang santai Rizky bersama Seorang Entrepreneur Yang sudah berangkat ke Jepang Kembali ke Indonesia Kemudian membuka Peluang-peluang bisnis Ya Yang cukup berhasil Ya Tunggu apa lagi Untuk berangkat ke Jepang Tadi sudah Rizky sampaikan Selalu ikuti informasi menarik Dan mengedukasi Seputar pemagangan SSW Maupun JLCT Di www.koba.co.id Terima kasih Sudah menyimak Arikat gozaimashita Sayonara Sayonara Sampai jumpa Sampai jumpa